Halo guys, balik lagi sama gue, Tino Groho dari channel Gadget Boy ID Oke, jadi hari ini gue mau nge-review Samsung A11 Sebenernya sih, hape ini gue nggak beli ya Tapi dapet pas gue beli Samsung Note 20 Ultra Haa, agak kecewa sih gue Gue kira bakal dapet bonus Galaxy Live Tapi dapetnya malah Samsung A11 Ya, mungkin karena gue telat PO kali ya Tapi setelah hape ini ada di tangan gue, kok ternyata cakep juga ya Buat varian warnanya gue dapet yang black Tapi juga ada warna yang white Oh iya, buat variannya sendiri 3x32GB Harganya itu kalo liat di Samsung resmi ya Gulet itu masih di Rp 1.899.000 Dan buat di e-commerce itu, gue liat itu sekitar Rp 1.7 jutaan Ya, pinter-pinter kalian milih lah Oke, masuk ke desainnya ya Asli, menurut gue ini desain kamera tompel itu cakep banget Apalagi hape ini udah pake modelan Infinity O Display atau tompel Jadi gue rasa ini hape keliatan mewah aja gitu Di bagian kanan lo bakal nemuin tombol on-off, terus volume Dan di bagian atas ada jack audio 3.5mm Di bagian kiri ada slot SIM tray Yang bisa diisi sama 2 slot SIM card dan 1 slot buat microSD Bisa sampe 512GB Tapi sih gue gak nyaranin sampe 512GB ya Paling ya 256 lah Terus di bagian bawah ada port Type-C dan speaker Boleh juga ya Samsung Ngasih Type-C di hape 1 jutaan Buat bahannya sendiri pake bahan plastik Buat di bagian belakangnya Ya iyalah bro, plastik Hape di atas 10 juta aja Samsung masih pake plastik Dan buat bagian layarnya dia pake ukuran layar 6.4 inch HD+, PLS, TFT Dan buat resolusinya sendiri dia pake 70x1560 pixel Ya standar hape 1 jutaan lah Tapi lo cuman bisa mentok nonton di Youtube itu cuman sampe resolusi 720p Gak bisa sampe 1080p Tapi menurut gue ini hape enak banget loh Apalagi buat streaming video, nonton film, ataupun buat scrolling sosial media Yang paling gue suka dari Samsung itu ya antar muka atau UI nya Asli, hape murah aja jadi keliatan lebih mewah gitu UI nya tuh simple dan enak banget buat dilihat Buat OS nya pake Android 10 dengan UI 2.0 Oh iya buat security HP nya lo bisa pake fingerprint di bagian belakang Ataupun lo juga bisa pake face recognition di bagian depan kameranya Mantep juga ya Samsung bikin face recognition di hape 1 jutaan Cuman ya buat nge-game sih masih kurang banget ya kalo menurut gue Karena prosesornya masih pake Snapdragon 450 Buat PUBG Mobile aja gue cuman dapet di settingan smooth height dan balance medium HD nya gak bisa Gue saranin lo kalo mau nge-game lo klik RAM nya dulu Biar performanya jadi lebih ringan Oke ini buat gameplay nya dan untuk gyroscope nya gak bisa ya Dan buat gameplay nya sih masih enak aja ya Wajar sih jago mah Jago aja Target found Expired No mercy No mercy Target found Okay masuk ke bagian baterai nya ya Buat baterai nya sendiri ini berkapasitas 4000 mAh Dengan kualitas layar yang segini gue rasa hape ini jadi lebih awet Bisa tembus satu harian lah Screen on time nya itu gue dapet di 5 jam 13 menit Kebanyakan sih gue pake buat nge-push Mobile Legends ya Sama buat social media dikit-dikit Dan buat kepala caset nya udah mendukung fast charging sampai 15 watt Dan ini dia buat setup kameranya Pake 13MP kamera utama dan 5MP kamera ultrawide dan 2MP kamera depth sensor atau bokeh Dan buat kamera depannya pake 8MP Di dalam mode kameranya lo bakal nemuin panorama Pro, focus live, foto, dan video Oke dah lasu aja ini buat pengetesan kameranya Menurut gue sih masih kurang ya Coba deh Terima kasih 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 Terima kasih